Intro Shalom dan puji Tuhan saudara atas kebaikan Tuhan pada setiap kita sehingga pagi ini dengan izin Tuhan Kita boleh bangun dengan beresihat pikiran cergas dan semangat yang berkobar-kobar untuk melayani Tuhan Untuk memulai renungan kita mari kita berdoa Bapak Syurgawi terima kasih atas kebaikanmu kena bersama dengan kami Sementara kami mendengar mempelajari firman Tuhan dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Saudara saudari yang dikasih ram Kristus tajuk renungan kita pagi ini ialah menyesal Apa tindakan yang harus kita ambil setelah menyesal dari tindakan yang salah Firman Tuhan dalam 2 Samuel 12 ayat 13 mengatakan Lalu berkatalah Daud kepada Nathan Aku sudah berdosa kepada Tuhan Dan Nathan berkata kepada Daud Tuhan telah menjauhkan dosamu itu Engkau tidak akan mati Nah saudara bacaan kita hari ini kita boleh baca di dalam 2 Samuel 12 ayat 1 hingga 25 Ini merupakan kisah atau peristiwa dimana Nathan menegur Daud atas dosanya Ilustrasi Penyesalan selalu datang lambat karena kita merasakan berbagai kesusahan yang terjadi Seringkali kata Kalaulah saya Itulah yang terucap setelah mengalami kesan daripada perbuatan yang dibuat Penyesalan Daud rasakan saat Nabi Nathan mengatakan Tuhan sangat dihina Kena segala perbuatan Daud Ayat 9 hingga 14 Nabi Nathan mengatakan berbagai akibat yang harus Daud tanggung kena perbuatan dosanya Daud sedar itu Daud sedar segala akibat dosanya itu begitu berat Tetapi Daud bersedia dan mahu menerimanya Daud membalas penyesalan dengan bertobat Setelah anaknya mati Daud bangun dari lantai Mandi berganti pakaian Lalu masuk ke rumah Tuhan untuk menyembah Tuhan Daud tidak larut dalam kesedihan Dia menguatkan istrinya dan akhirnya Tuhan menganugerahkan mereka anak istimewa Yaitu Salomo Jadi saudara Jika saat ini kita menyesal karena tidak melakukan sesuatu yang tidak benar Sehingga kita menanggung berbagai kerugian Jangan terus menyalahkan diri sendiri Jadikan itu sebagai pelajaran berharga Dan bangkit kembali Minta kekuatan dari Tuhan agar kita mampu Menjalani saat ini dengan melakukan berbagai hal yang berguna Dan membangun hubungan yang lebih akrab dengan Tuhan Setiap saat Itu sebabnya saudara pada pagi ini Mari kita ingatkan diri kita Bahwa setelah menyesal Tenangkan diri Minta kekuatan dari Tuhan Dan bangkit untuk menghadapi hari ini Dengan penuh semangat Inilah doa dan harapan kita Mari kita bersyukur Kita berterima kasih kepada Tuhan Karena dia memberikan kita kekuatan, kemampuan Untuk menyesal dan bertobat Mari saudara Kita tetap setia Tetap semangat Tetap positif Dan tetap sihat Sampai Maranatha Tuhan memberkati kita Mari kita berdoa Bapak Syurgawi Terima kasih Memberikan kami kekuatan, kemampuan Untuk datang kepada Tuhan Menyesal dan bertobat Di dalam nama Yesus kami seberdoa Amen Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih